Kasus kebakaran hutan dan lahan atau karut telah mulai barak terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu membuat kualitas udara di kota Jambi mulai tercebar akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan atau karut telah di provinsi Jambi mulai barak terjadi. Salah satunya di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Moro Jambi beberapa waktu lalu. Kondisi itu sempat mempengaruhi kualitas udara di kota Jambi yang kurang sehat. Dari alat ukur indeks kualitas udara yang dipasang pemerintah kota Jambi, indeks kualitas udara diangkat 81 atau kurang baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan saat kualitas udara kurang baik memang terdapat asap dari kebakaran hutan dan lahan yang masuk ke kota Jambi. Hal ini karena ada dia pergerakan angin dari wilayah Tibur ke wilayah Barat. Kita membaik nilainya sudah di atas 50 pada waktu itu dan terukuran sedang. Kalau hari ini standarnya 56, beberapa hari yang lalu itu masuk di kategori 81 nilainya dan tertium bau asap. Nah, berdasarkan identifikasi kami dari data BMKG, arah angin itu menuju dari wilayah barat. Dan rupanya di saat tersebut di wilayah timur terdapat kebakaran lahan. Sehingga asap dari kebakaran lahan tersebut masuk menuju ke kota Jambi. Meski sempat menurun saat ini, kualitas udara di kota Jambi mulai membaik. Dari hasil alat ukur indeks standar pencebaran udara yang dipasang, kualitas udara masih di angka 50 atau kondisi baik.